Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman Dengan kami channel Bertani dan Beternak TV Hari ini Saya akan review Daripada tanaman Jagung dari senior kita Yang sudah lama Nanam jagung, terus kemudian Alhamdulillah hari ini Sudah hampir finish Hampir finish Usia berapa, bagaimana penanganannya Kapan dipanen Ini nanti kita tanyakan Kepada yang bersangkutan Yaitu Nanti kita kenalan Kenalan sama Yang bau rekso ini Assalamualaikum Sehat kan gak? Jenengi sopuk Saya jenengi Abdullah Siddiq Abdullah Siddiq Ini jagung Yang ini Iso api ini Pihak Sisi Sari Aat Satu Sari Aat Yang menurutnya Yang harus juga Sengkosol Pertama pemunggungan Pemunggungan itu harus tepat Ya Sari umur tala minimal 14 Dino Pupuk pertama Ya 14 hari 14 hari Pupuk kedua Mungkin umur Selawe lah 25 ya Selawe Lalu ini umur-umur Bulan lebih lah Umur-umur Tunggul 5 Dino Pupuk tanggul 5 Dino Tiga kali mupuk ini ya Tiga kali mupuk Ya tiga kali mupuk Tapi yang mupuk terakhirnya Pilih yang kurus-kurus saja Oh susulan ya Susulan ya Susulan ya Kalau yang udah normal enggak Oh iya Terus Popok kandangnya Pupuk kandangnya Ini pakai Popok kandang Yang separuh Ini yang sebelah sini Ini ya Ini kandang sapi Kalau nyaman Semendil pedus Oh Separuh-separuh kan Separuh Puji coba Ini yang bagus kan Yang bagus Cemandil kambing Apa cemandil Apa Letong sapi kan Ini kalau yang dilihat Dari sebelah sana Bagusan belah sana Kayaknya Letong Cemandil pedus itu Kayaknya Oh cemandil kambing ya Yang bagus Normal yang belah sana Tapi mungkin karena tanahnya Mungkin ya Enggak tahu deh Pipitnya kan Pipit apa ini kan Ini pipitnya Kayaknya Kalau enggak lihat Dari jagungnya NK Sumo Kayaknya ya NK Sumo ya Kayaknya Kayaknya Gede-gedenya sih ya Batangnya kan Gede-gede Oke Oke Makasih Kang Makasih informasinya Semoga sukses Mudah-mudahan Panenya melimpah Amin Saya mau nyasak Ke dalam dulu ya Kang Mau lihat Bagaimana Penampakannya Baik teman-teman Kita nyasak dulu Bagaimana penampakannya Memang Kalau kita Lihat tingginya Tingginya memang Kurang tinggi ya teman-teman Tapi ini tidak Mempengaruhi buah ya Jadi kalau Varietes NK ini Bukan masalah tinggi Atau Tidak tingginya Tapi kalau yang Saya tanam ya Yang BC18 itu Bisa dipastikan Semakin tinggi Semakin bagus Tapi kalau untuk NK ini Tidak Tidak Antara tinggi dan Pendek Buahnya sama-sama besar ya Sama-sama besar Dan Ini normal teman-teman Karena memang Ini tanam Musim tanamnya Lebih awal Daripada yang Yang BC18 Yang saya tanam kemarin ya Yang saya tanam kemarin Buahnya besar-besar ya Besar-besar Nah ini ada kelemahannya Kalau NK teman-teman NK ini Kelemahannya Di Apa Buah ya Di buah Kurang Kurang Bercahaya Tapi tidak masalah ya Kurang bercahaya Kurang berwarna orange itu Tapi tidak masalah Ini tidak mengurangi nilai ya Artinya sama ya Sama Dan Kelemahannya adalah Ada pada di Di Atas Di ujungnya Itu pasti tersisa Jungle ya Jungle itu apa Tongkol ya Sementara kalau Yang saya tanam ya BC18 itu Sampai pol sini Sampai pol ini Itu terisi semua Walaupun ya Walaupun Ini sudah besar-besar ya Sudah besar-besar Terus kemudian Ini sudah maksimal Ini sudah maksimal ya Nah Ini NK Sumuh ya Teman-teman NK Sumuh Besar-besar Alhamdulillah ya Ini insyaallah Di 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 Hari Pasca hari raya Nanti dipanen Dan kami sudah janjian ya Insyaallah ini diangkat bareng Nanti Diangkat bareng Dijual ke pabrik Ya Bareng-bareng Kalau misalkan Ini lahan seperempat Lahan seperempat Terus kemudian Dipupo Tadi Berapa Kintal ya Berapa kintal Itu Sudah umumnya lah ya Umum ya Rata-rata Di sini Dua setengah Sampai tiga kintal Untuk Seperempatnya Terus kemudian Pupuk kandang Pupuk kandang Terus kemudian Kohe sapi Dan Kohe kambing Kalau dilihat Katanya bagus Yang Kohe kambing Yang kohe kambing Nah ini nanti Dibawa bareng Kalau memang ini Keluar Sekitar Satu setengah ton Atau Satu koma Dua Satu koma Tiga Dan seterusnya Punya Saya yang disana Ketemu Diambil Seperti Biasa Empat ton Artinya Lima Ton lebih Lima ton Lebih Ketika kita Bawa ke pabrik Itu hanya Rugi 200 Teman-teman Rugi 200 Untuk ongkos mobilnya Karena ongkos mobil minimal Kalau dari sini Lampung Tengah Keteluk Keteluk Apapun Pabriknya Apapun Gudangnya Gudangnya Itu harus Tujuh ton Harus Tujuh ton Sementara Kalau Kita hanya Lima ton Harus Bayar Bayar Angin Bayar Angin Bayar Angin itu Walaupun Tidak ada muatannya Harus mencapai Tujuh ton Nah ini Yang Normal-normal Teman-teman Satu lengan Satu lengan Buahnya Ini NK Sumo Kalau jadi Sumo luar biasa Tapi Perawatannya Butuh ekstra Teman-teman Dari perlakuan Benih Sampai dengan Umur 45 hari Kalau memang Bagus Seperti ini Baik Cukup sekian Teman-teman Kita lanjutkan Di lain Waktu Di lain Kesempatan Di episode Yang akan Datang Terima kasih Sudah Mengikuti Channel kami Cukup sekian Dari kami Kurang dan Lebihnya Kami mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Tetap Jangan malas Bertani Dan jangan menjadi Bertani malas Akhirul kalam Bilahi Taufiq wal Hidayah Wari Dawal Inayah Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Menjalankan Aktivitas Saya tutup Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh